Intro Usai saksi kunci Sudah 3 kali diperiksa, Teddy akan diperiksa lagi? Intro Kepergian ibunda Rizky Fibian yang juga mantan istri Sulilina Zubaida masih ramai menjadi perbincangan Terlebih lagi ketika Rizky Fibian melaporkan hal itu ke pihak kepolisian Guna mengetahui penyebab meninggalnya sang ibunda Untuk keperluan penyelidikan, suami Lina, Teddy Pariana, sudah 3 kali diperiksa oleh penyidik Polestabes Bandung Menurut Kabit Humas Polda Jabar Kombesab Tono, pemeriksaan terhadap Teddy sudah cukup Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Nanti jika ada perkembangan terbaru, bisa saja dimintai keterangan kembali Untuk hasil otopsi belum keluar Kata Sabtona Erlangga saat dihubungi belum lama ini Selain memeriksa Teddy dan beberapa saksi lain Polisi juga telah melakukan otopsi terhadap jenazah Lina pada Kamis 9 Januari 2020 lalu Selain Teddy, polisi juga meminta keluarga putri Delina, anak kedua dari pernikahannya dengan Suli dan Lina Reski Fibien, putra sulung Suli dan Lina pun telah diperiksa sebagai pelapor Saksi yang diperiksa itu kan saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa tidak semua orang Dijadikan saksi, kata Erlangga Tak cuma itu, polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi kunci lain yang terlibat memandikan jenazah pada Sabtu 11 Januari 2020 Mereka adalah Nyonya Eti, Lia, Kosim, Yaya, dan Iryana Dari tim yang memandikan jenazah tidak ada ditemukan hal janggal Dan semuanya mengatakan badan almarhum dalam kondisi baik Ujar kuasa hukum pendamping kelima saksi Winarno Itulah guys, sekelumit informasi terkait perjalanan kasus Lina Zubaida, Ibunda Reski Fibien Bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira babak akhir dari cerita ini? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton